Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali dalam channel saya Sebagai seorang pekerja Biasanya kita akan mendapatkan surat bukti Pemotongan pajak setiap tahunnya dari perusahaan Tempat kita bekerja Nah untuk kali ini saya sudah mendapatkan Pemotongan pajak penghasilan Untuk apa sih ini? Ini nantinya akan kita gunakan sebagai acuan Untuk pelaporan Kepada Direktur Jenderal Pajak Kita sudah memenuhi kewajiban kita sebagai acuan pajak Dengan membayar pajak penghasilan Di sini saya akan melakukan pelaporan SPV saya Pajak penghasilan 21 saya melalui handphone Bagaimana cara melakukannya? Simak terus video saya sampai akhir Silahkan kalian masuk ke menu Google Pencarian Lalu ketik DJP Online Lalu kalian pilih saja yang paling atas Klik DJP Online Maka kalian akan diarahkan ke menu login Silahkan masukkan nomor NPWP kalian Berserta kata sandinya Jika kalian baru pertama kali melaporkan SPT kalian secara online Maka silahkan datang ke kantor pajak terlebih dahulu Untuk meminta Evin Yang nantinya akan kita gunakan untuk Mendaftarkan akun kita di DJP Online ini Nah setelah masuk menu login Di sini kita akan diarahkan untuk Ubah profil ya Sebagai akses kita masuk Atau menggunakan Situs DJP Online ini Scroll saja ke bawah Lalu klik ubah profil Setelah selesai silahkan Klik 3 garis yang ada di sebelah kanan Dan klik lapor Pilih pelaporan Lalu scroll ke bawah Dan pilih E-Filling Setelah masuk Kalian akan diarahkan ke sini Klik saja buat SPT Setelah masuk ke dalam menu E-Filling Kita akan disajikan beberapa pertanyaan-pertanyaan Silahkan jawab pertanyaan-pertanyaan itu Setelah Anda selesai menjawab Maka pilih dengan panduan Lalu klik SPT dengan panduan Yang saya tandai Selanjutnya kita akan diarahkan ke Pengisian data formulir Pacak tahun 2020 Status SPT normal Pembetulan ke 0 Di menu selanjutnya kita akan diarahkan Ke daftar pemungutan atau pemungutan PPH Klik saja yang tanda tambah Lalu selanjutnya silahkan Masukkan data-data sesuai SKP Yang sudah diterima dari kantor Klik saja nama pemotong itu akan otomatis Mengisi nama perusahaan tempat kita bekerja Selanjutnya silahkan masukkan Nomor bukti pemotongan, tanggal bukti pemotongan, jumlah PPH yang dipotong Itu semua ada dalam daftar SPT yang kita terima dari kantor Silahkan masukkan dengan teliti dan dengan benar Pastikan nominal sesuai dengan yang tertera pada SPT yang sudah kita terima dari kantor Setelah semuanya diisi silahkan klik simpan Di halaman berikutnya kita akan masuk ke dalam menu pengisian penghasilan neto dalam negeri Sehubungan dengan pekerjaan Silahkan masukkan nominal sesuai dengan yang tertera di SPT Lalu klik selanjutnya dan Anda akan diarahkan ke beberapa pertanyaan-pertanyaan lagi Silahkan Anda isi pertanyaan-pertanyaan tersebut Lalu untuk pertanyaan yang berisi apakah penghasilan pajak sudah dipotong secara final Jawab iya Lalu klik yang tambah Di sini isi juga nominal sesuai dengan nominal yang tertera di SPT yang sudah kita dapatkan Setelah semuanya selesai diisi silahkan klik simpan Dan klik selanjutnya Di halaman selanjutnya kita akan diarahkan di menu harta Silahkan diisi sesuai dengan harta yang kalian miliki Kalau saya menggunakan motor sebagai harta yang saya miliki Lalu pertanyaan-pertanyaan selanjutnya silahkan kalian isi Setelah kalian masuk ke menu kewajiban perpajakan suami istri Silahkan kalian lihat di kolom sebelah kanan atas SPT yang kalian terima dari kantor ya Jadi ini diisi sesuai dengan SPT yang kalian terima Diisi sesuai dengan SPT yang kalian terima ya Jadi meskipun kalian sebenarnya sudah menikah Tetapi di SPT belum menikah maka isi sesuai dengan yang ada di SPT Nah setelah semuanya selesai maka kita akan mendapatkan hasilnya seperti ini Dengan status perpajakan kita sudah nihil Jadi pastikan bahwa nominal yang tertera adalah 0 atau nihil Lalu klik langkah selanjutnya Lalu klik lagi langkah selanjutnya Centang yang setuju Lalu langkah selanjutnya Lalu setelah itu ambil kode verifikasi dengan mengeklik yang berwarna kuning Silahkan pilih media pengiriman bisa melalui email atau SMS Kalau saya melalui email ya Setelah sukses token sudah dikirim ke email silahkan anda buka email kalian Lalu cari email yang terbaru yaitu dari e-feeling untuk mendapatkan kode verifikasi Salim kode yang telah anda terima Lalu masukkan ke dalam halaman pengisian kode verifikasi Langkah selanjutnya anda tinggal mengeklik kirim SPT Maka pengisian atau pelaporan SPT anda sudah selesai Jika anda penasaran atau ingin melihat hasil pelaporan dari SPT anda Kalian silahkan kembali ke email lalu masuk dan pilih email terbaru Maka akan muncul seperti ini Ini adalah bukti pelaporannya Sekian video dari saya Terima kasih telah menyaksikan Dan Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!